Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you today? Oke, Alhamdulillah. I hope you're always happy and still healthy at your home. Oke, my friend, firstly, let's thank and pray unto our God Allah subhanahu wa ta'ala who has given us some blessings and mercy so we can meet again in here, in ICT class on Edmodo. And secondly, may salawat and salam always be given to Prophet Muhammad SAW who has guided from the darkness to the brightness. Oke, and now, today, hari ini kita teman-teman akan belajar melanjutkan materi kita tentang GIMP. Nah, last week, we have learned about adding text to your image using GIMP application. And today, the next material is changing font type, size, and color. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti sebuah font, kemudian cara mengubah ukuran font dan warna untuk font kita. Oke, seperti biasa, menggunakan GIMP application. Oke, and now, The computer has many type and size of font. And user can choose standard or customized colors. The type, size, and color of the font can be changed in GIMP by using the tools option window. Jadi, teman-teman, nanti untuk mengganti sebuah font, nanti tinggal dilihat di bagian tool option window. Oke, nanti kita akan praktekkan sama-sama. Oke. To change the type of font, teman-teman, untuk changing font style, first, click on the AA icon in tools option window. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, disini ada tulisan sansherif. Nah, nanti setelah kita, apa namanya, menggunakan text tool, nanti otomatis akan ada bagian di atas ini, font style. Jadi, a list of font that was installed with display. Nah, and then, selanjutnya, click on a font to select it. Jadi, teman-teman, silahkan pilih satu font yang teman-teman suka. Nah, itu to changing font style. And next, to changing font size, atau untuk mengatur ukuran huruf, atau besar, kecilnya huruf, teman-teman. Dan, the first, click the size file, size fill, oke. Disini, sebelah kanannya. And then, type a new font size in the number. Jadi, silahkan teman-teman, isi, apa namanya, di bagian number tersebut. misalkan kita mau ganti, untuk memperkecil, misalkan kita dari 300 ke 200, oke. Atau untuk memperbesar, kita tulis disini 500 lain seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan yang terakhir, itu ada changing font color. Cara mengganti warna font, first, the first, click on the color bar, color bar, disini, sebelah kanan, bawah. And next, the text color window will be displayed. Jadi, setelah kita klik, akan muncul color window. Nanti kita pilih, and choose a color to change to. Jadi, pilih satu warna yang teman-teman suka. Misalkan, kita akan mengganti warna huruf yang tadinya, hitam ini menjadi putih. Jadi, kita ubah warnanya ke warna putih. And then, klik OK. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk prakteknya seperti apa? Oke, kita akan praktekkan sama-sama. Open your application, GIMP. Oke. Sudah, teman-teman dibuka GIMP. Mister akan masukkan satu canvas ya. Oke. Klik file. And then, klik new. Oke, create a new canvas. Template. Mr. A4. A4. Klik OK. Oke. And then, to adding text, kita klik bagian ini ya. Text tool. Oke. Create or edit text layer. Kita klik and drag. Oke. In the picture. And then, kita tulis contohnya ya. Compose nama. Oke. Name. Revive dermawa. Oke. Ini for example ya. Oke. And then, to changing font, size and color, teman-teman bisa block. Atau klik and drag. Di sini. Di block. Oke. Kita block. And then, to changing font style, klik di sini ya. Oke. Kita klik di sini. Wait. kita klik di sini teman-teman ya. Tool option. Oke. And then, kita klik di sini. di sini ada beberapa macam jenis style. Teman-teman silahkan choose one font. For example, Mr. Billy Times New Roman. Oke. And then, to changing font size. teman-teman bisa klik di sini. Oke. Kita kita tambahkan dari 61. Contohnya, kita tambah 100. Enter. Nah. Or 200. Enter. Oke. Itu untuk mengatur ukurannya. Ukuran sebuah teks. And then, to change changing font color. Oke. Teman-teman bisa klik di bagian fill. Di sini ya. Klik. One click. And then, pick just one color. for example, red color. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, untuk mengganti ukuran, kemudian style, dan juga warna, itu kita lihat di bagian tool option. Oke. Bisa di sebelah sini, atau teman-teman bisa lihat di sebelah atas di sini ya. Oke. Jadi, kita bisa lihat di dua tempat. Ada di bagian tool option. Window. Or, di sini ya. Di bagian atas biasanya akan muncul menu option. Seperti itu teman-teman. Untuk mengubah apa namanya. To changing font style, size and color using GIMP application. Jadi, nanti tugasnya teman-teman silakan buat nama teman-teman sendiri di canvas menggunakan GIMP application. Nanti kalau sudah, silakan teman-teman share di Admodo. Seperti itu teman-teman ya. And then, kalau ada pertanyaan and equation, you can kompos bisa ditulis di Admodo ya. Untuk pertanyaannya. Nanti Mr. Insya Allah akan jawab pertanyaan teman-teman di Admodo. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dari Mr. Selamat mengerjakan di rumah. dan jangan lupa dikirim di Admodo ya. Kemudian tuliskan done di Admodo-nya. Oke. Thank you for your attention. Oke. Jangan lupa let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah Rupiah Alamin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mr. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!